Intro Beginilah kondisi jalan poros kabupaten di desa Dusun Mudo, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Marujambi yang putus akibat di terendam banjir. Jalan penghubung tiga desa itu kini tak bisa lagi dilalui oleh kendaraan, baik sepeda motor maupun kendaraan roda empat. Tak hanya merendam jalan banjir akibat luapan sungai batang hari ini juga menyebabkan jalan menjadi rusak. Banjir mengakibatkan akses jalan menjadi lumpuh telah terjadi sudah tiga bulan terakhir. Jalan yang terputus akibat bencana banjir ini merupakan akses jalur darat satu-satunya penghubung antara desa di Kecamatan Taman Rajo. Hingga kini belum ada tanda-tanda akan dilakukan perbaikan jalan secara permanen oleh pemerintah. Imbasnya, masyarakat tiga desa di Kecamatan Taman Rajo yakni Desa Dusun Mudo, Sekumbang, dan Desa Rukam hingga kini masih terisolasi. Untuk beraktifitas menuju antar desa, masyarakat harus menyewa jasa perahu kepek dengan biaya Rp30.000 per orang. Selain membuat ekonomi masyarakat menjadi terhambat, banjir juga menyebabkan akses kesulitan menuju ke sekolah. Lantaran jalan terputus total dan masyarakat berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk melakukan pemenahan dan perbaikan jalan sehingga dapat dilalui kembali. Dibantu, diperbaiki jalannya gitu baik. Susah kan, tidak lewat ketempo aja pakai ketek gitu kan. Kalau bermotor kan tidak bisa lagi gitu lah, anak ketempo gitu. Tiga bulan inilah, hampir empat bulan lah. Jadi akses berapa desa ini putus ya? Iya. Desa mana aja nih, Bu? Dari desa Rukam, Sekumbang, Semudong, dan setruk jambu ini kan? Dia kan masih terbatas setruk jambu. Dari desa Rukam, Sekumbang, Semudong, dan setruk jambu ini kan? Tidak bisa ke sana. Putus, Pak ya? Putus. Dan di sana kan apa tuh? Putus juga di sana. Tidak diperbaiki jalannya, Pak? Belum, belum ada perbaiki. Belum ada perbaikannya. Kebari kan ada waktu, kemarin agak kering, ada perbaikan. Cuma putus lagi nih contohnya, Pak. Habis kerikil-kerikilnya habis hanyut semua itu. Berapa titik nih yang putus, Pak? Banyak, Pak. Ini satu, dua, sebelah jembatan tuh ada satu lagi, tiga, sebelah jembatan yang lebar. Oh, sana, Pak ya? Iya, hampir 30 meteran itu, jangan tenggelam jalannya itu kan. Jadi bisa lewat, Pak ya? Enggak bisa. Motor enggak bisa, mobil enggak bisa. Jadi warga lewatnya pakai apa nih, Pak? Pakai ketek, Pak. Dari desa-desa itu. Kalau kebari desa lain, Pak. Oh, motor titik di jalan ini, Pak ya? Ya, titik di jalan. Pak, berapa ongkos ketek, Pak? Kalau keteknya dari sini ke desa sana, 30 ribu satu orang. Harap kami bagaimana solusi pemerintah kan, bantulah kami di sini nih, bagaimana caranya kan, usahakan bagaimana cara istilahnya biar cepat menghubungkan desa-desa kami.